Bupati-Pati Haryanto berpesan kepada seluruh jajarannya agar ketika membaca sebuah cerita, agar tidak membaca di awalnya saja, namun membaca secara keseluruhan serta dipahami. Hal tersebut ia sampaikan usai melantik sebanyak pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 yang mengalami rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati, Kamis Pagi. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, lanjut Bupati. Susah tidak susah, senang tidak senang, berat tidak berat, semuanya harus dipikul bersama. Jadi, saya mohon untuk tidak menyebarkan berita-berita. Berita itu jangan dibatakan atasnya saja, jangan dijalani video itu sering kita pilih. Bupati selaku ketua tim gugus COVID-19. Berharap agar semua pasien yang saat ini berstatus reaktif usai dirapit tes nantinya ketika diteswap hasilnya negatif COVID-19. Dengan melakukan rapit tes tersebut, Bupati menyebut bahwa itu merupakan tindakan percepatan dalam penanganan COVID-19. Ia menghimbau apabila mengetahui orang yang reatif agar jangan ditunda untuk segera ditangani. Tim Liputan Cahaya TV